Halo semuanya, berjumpa kembali di AWS Channel Pada kesempatan kali ini kita akan mengunboxing sebuah ponsel yakni Xiaomi Redmi Note 4X namun versi rekondisi atau refurbish Perlu diingat, versi rekondisi atau refurbish ini bukan sepenuhnya barang baru ya simpelnya seperti mungkin HP bekas entah dari dalam maupun luar yang beberapa mesinnya masih berfungsi lalu bagian lainnya dikondisikan seperti entah layar, speaker, baterai diganti yang baru walaupun komponennya bukan mori ya, mungkin kawai gitu dipoles sedemikian rupa lalu diuji kelayakan pakai, kemas, kemudian dijual lagi di pasaran oleh sebab itu harganya bisa sangat terjangkau oke, pertama kita lihat boxnya dulu seperti ini ya ada tulisan 4X besar ponsel ini sebenarnya sangat populer pada tahun 2017 ya saat itu kalau tidak salah yang versi 3.32 harganya 2 juta dan 4.64 disaran 2,5 kalau tidak salah dan bentuk boxnya pun berbeda tidak seperti ini ini versi rekondisi tahun 2022 ini nah di belakangnya ditulis beberapa spesifikasinya seperti di prosesor Qualcomm Snapdragon 625 layar 5,5 kamera utama 13MP selfie 5MP, fingerprint, metal body, baterai 4000 mAh, dan customized MIU system mungkin MIU nya memakai yang distributor ya tapi kalau dari tokonya online disebutkan MIU global coba nanti kita cek aja oke kita langsung buka aja plastik dulu saya pernah membeli yang versi rekondisi OPPO F1S ya disitu tertulisnya bodinya emang metal namun casingnya udah diganti plastik kalau 4X ini kita coba lihat nanti apakah masih metal kita sisihkan dulu HPnya kita lihat isi dalaman lainnya kita buku panduan kita isi rekondisinya seperti ini charging KWA nya sangat ringan ya ini mungkin KWA jadi kalau jadi saya aku sarankan sudah di rumah kalian ada cari terbawaan ponsel lain seperti Samsung, Oppo, Vivo maupun lainnya ya yang penting Ori penting kalian accessnya pakai yang itu jangan pakai bawaan soalnya sangat ringan ini dan mungkin sistem keamanannya kurang sayang sama baterainya ini lalu ada kabel micro USB SIM Ejector sudah 2C lalu ini HPnya ya kalau saya rasa sih filmnya memang metal ini lebih bagus daripada Oppo F1S yang rekondisi ya diganti plastik kalau gak salah casingnya di sini ada segel dari pihak distributornya garansi 1 tahun ya dari toko online nya oke ayo coba kita nyalakan oke teman-teman jadi beginilah tampilan setelah kita menghidupkannya jadi ini sudah saya hidupkan sudah saya masukkan 2 buah kartu ya 3 dan Indosat semuanya normal terdetek jaringan 4C dua-duanya keluar kemudian Wifi juga sudah saya sambungkan ke Wifi rumah Wifi nya juga normal kamera tadi juga sudah saya coba ke depan belakang normal cuma yang belakang agak apa ya agak sedikit berkaput atau mungkin lensanya ini diganti yang biasa mungkin lensa bukan kamera bukan sensor kameranya mungkin tapi nanti saya bikinkan kontennya sendiri bagaimana kualitas foto video dari unit yang saya dapatkan ini kemudian betul apa yang seperti dikatakan tokonya memakai MIUI global ya karena saya mendapatkan pembaharuan ya ketika saya hubungkan ke Wifi langsung ada notifikasi pembaharuan MIUI versi 11 sebesar 458 MB jadi bukan ROM distri seperti sebelumnya OPPO F1 yang saya beli kemarin jadi kejadiannya di telahnya versi RAM 464 ketika saya beli ketika saya beli cek di bagian tentang telepon informasi ya memang dikulisnya RAM dan internanya 464 ketika saya cek di melalui aplikasi AIG64 ternyata internalnya cuma 32GB jadi intinya versi Redmi Note 4X ini lebih bagus dari pada OPPO F1S yang sama-sama rekondisi dan rekurbis kemarin ketaranya juga normal masih enak bagian layar di sisi-sisi saya merasakan ada pekas-pekas lim mungkin layarnya diganti baru namun kualitasnya menurut saya bagus ini beda dengan yang asli atau mungkin memang diganti yang versi asli mungkin original atau mendekati KW yang mendekati original menurut yang menurut yang menurut atau fitness juga berjalan normal volume tombol-tombol juga semuanya normal ini memang ada beberapa di tokonya memang ada beberapa komentar ya yang datang dibuka baterai nge-drop atau apa gitu jika kalian bisa menanyakan nanti di kolom komentar gimana pemakaian saya saya rencana menggunakan ini untuk update sekunder ya sekalian untuk buat konten oke sekian saja dulu videonya setelah ini mungkin saya akan membuat video lainnya mengenai red nut 4x versi rekondisi repurpose ini seperti performanya dan memainkan game hasil foto video kamera menggunakan titul USB OTG dan mungkin aksesorisnya ya casing-casing yang masih ada di pasaran oke terima kasih setelah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini hingga selesai dan semoga bermanfaat